Semua orang tentu mau rezekinya berlimpah. Rezeki ini umumnya diartikan banyak orang sebagai uang. Namun sejatinya rezeki bukan semata-mata uang. Anak Anda adalah rezeki, kesehatan Anda itu rezeki. Persahabatan yang baik pun rezeki, dan masih banyak lagi macam rezeki. Meski begitu, banyak orang tidak menyadarinya, sehingga mereka berusaha memperoleh rezeki berupa penghasilan yang berlimpah dan berkah. Allah berfirman, Maka aku berkata, kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, dia maha pengampun, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12 Dalam Islam terdapat cara yang dapat membantu seorang Muslim agar diberi rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Allah. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi perbuatan maksyat dan haram serta berbagai hal yang membuat Allah murka. Kedua, bertawakal atau berserah diri kepada Allah dalam segala urusan, baik hal kecil maupun besar, sambil tetap berikhtiar dengan rajin dan tekun. Ketiga, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Minta ampunan kepada Allah dengan tulus dan bersungguh-sungguh, serta memantapkan diri untuk tidak mengulanginya. Keempat, jaga silaturahim, baik dengan keluarga, kerabat maupun sahabat. Tanyakan bagaimana keadaan mereka, karena ini adalah pintu rezeki dan keberkahan. Kelima, membiasakan lisan mengucapkan ungkapan-ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang tiada habisnya. Keenam, yaitu bersedekah, karena sedekah sejatinya membawa segala kebaikan. Maka perbanyak sedekah sehingga akan mendapat apa yang kita harapkan. Bersedekahlah meski sedikit. Ketujuh, menafkahi penuntut ilmu. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan Anas bin Malik radiyallahu anhu berikut ini, dia berkata. Dulu ada dua orang bersaudara pada masa Rasulullah. Salah seorang menuntut ilmu pada majelis Rasulullah, sedangkan yang lainnya bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Rasulullah, lantaran ia memberi nafkah kepada saudaranya itu. Maka Nabi bersabda, mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia. Hadis Riwayat Tirmidzi Terima kasih telah menonton!